Musim kemarau saat ini membuat para petani tembakau di desa Tatung, kecamatan Balong Ponorogo menjadi berkah tersendiri, di mana hasil panen tembakau mengalami peningkatan dan kualitas yang baik sehingga harga jualnya menggiurkan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, untuk luas lahan tanam tahun ini mengalami peningkatan hingga mencapai 140 hektare. Artinya naik 20 hektare dari tahun sebelumnya, di mana para petani ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk harga jual tembakau di tingkat petani berkisar antara Rp32.000 hingga Rp45.000 per kilogram tergantung dari grade atau kualitas tembakau. Sebagian besar warga desa Tatung sekitar 70% memang sebagai petani tembakau. Musim kemarau yang panjang membuat kualitas tembakau semakin baik. Bahkan untuk luasan tanaman tembakau juga meningkat dibanding tahun lalu. Potensi hasil panen di desa ini tahun lalu mencapai Rp25 miliar. Kalau untuk produksi tembakau di desa Tatung itu sekarang meningkat. Jadi untuk luasan dari yang tahun kemarin 120 hektare kita naik di 140 hektare. Itu hampir semua petani menanam tembakau. Peningkatan perluasan itu karena apa? Peningkatan perluasan karena harga tembakau kan bagus. Jadi petani ingin mendapatkan hasil dari tembakau yang luar biasa. Tembakau dari desa Tatung telah menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik rokok ternama yang menambah nilai jual dan daya saing. Para petani berharap cuaca tetap bersahabat hingga akhir masa panen agar kualitas tetap terjaga dan harga jual tetap stabil.